Halo Makhluk Hidup Semuanya Assalamualaikum buat kalian Yang baru hadir Kembali lagi di channel Happy Gaming Channel yang agak jelas keberadaan Tetapi yang jelas channel ini ada Dan di video kali ini Gua akan cobain Akun lagi ya Tentunya di game One Punch Man The Strongest lagi Oke ini adalah salah satu akun Viewer Happy Gaming yang ucapin Thank you banget buat yang punya Akun Jadi gua belum masuk sih ke akunnya Tapi disini gua lihat dulu server berapa Nah loh Ini yang mana ini 209 Oke server 308 Lebih masuk akal Levelnya lebih tinggi yaitu level 94 Dibanding yang di server 59 Levelnya 91 Frame nya juga bagus banget Ini pake frame nya boros Frame boros tuh kalo gak salah Top up yang kemarin deh Bero backup yang kemarin Kalo gak salah Oke Kita langsung masuk ya Kedalam akunnya aja Oke gua udah masuk Kedalam akunnya Dan disini Oh masih baru banget ya Orang ini kayaknya belum main akunnya deh Masih rame banget cuy Bentar Gua setting setting dulu Bentar 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 Nah Udah gua setting setting Tadi segala macem Dan disini nickname nya Siapa sih Nggak keliatan nih Kalo rada ke kanan anjir Temanya aneh Tuh Nickname nya adalah Astroboy Nama kartun jadul anjir Astroboy Dan gua pengen liat benefit nya dulu Bentar ya Benefit nya nih anak Udah F2P apa Kayak Dutadev ya F2P ya Oke 723 dana Yang dia udah gelontorkan Berarti sekitar 700 723 ya 723 Uh anjir coy 1,5 coy Gila lebih Wah Gila sih 1,5 juta loh Buat akun ini coy Gila sih Gua penat ranking nya deh Bentar nih Server 308 tadi ya Wadaw Dia masuk di nomor 8 Dengan BPAC 9.021.000 coy Top global nya Itu 10 juta Ini bersaing banget sih Asli Karakter terkuat Dia di nomor 9 ya Dengan Hah Wah golden ball Wah gila sih Wow Wah gila fresh si Fresh juaranya Di server Dia ngeri coy Itu ngeri Dan ini masih ada fubuki tuh Di server 6 Eh di nomor 6 nya Gila sih Anjir keren banget Dia golden ball Nanti Kalem kita lihat Golden ball Kayak apa Tapi gue pengen liat albumnya dulu 79 Per 89 Yang dia belum punya Berarti sekitar 16 karakter Melga King Geryu Metal Bud Goro Ribas Metal Knight Silver Fang Phoenix Man Garo Flashy Flashgo Getsu Genos GeForce Rinrin Levi Villain 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 Cloth Serta Tanktop Vegetarian Berarti dia ngambil apa Gyoro Nyamuk Kurang lebih ya Gyoro nyamuk ZM Apalagi Gyoro nyamuk ZM Nantilah kita lihat di fitur Karakter ya Kalau untuk dari Saitama nya Kalau server 308 Itu hitungannya server apa sih Server muda Nggak juga ya Server baru Nggak juga 1035 Oke Memory Kita lihat dulu Bentar Bagaimana tuh 44 per 65 Oke 44 per 65 Gue pengen lihat Dia udah kuatnya Dimana nih Kayaknya sih Di Esper deh Feeling gue di Esper deh Rata aja sih Esper sama Martial Rata aja cuy Tuh Ini Martial Ini Espernya belum jadi Mana lagi Ini Esper Ini Esper nih Kayaknya nih Ini Esper yang kiri dong Harusnya Bukan Bukan Ini Esper tadi Yang kiri belum jadi Ngapain jadi gue ngeklik ini Koblo Koblo Ini Martial kuat sih Kalau dari secara Figur dia Martial kuat Tuh Rata lah Combat Martial Esper gitu Jadi Tapi lebih-lebih josh Ke Martial Tuh Disini Martial udah sampai Bawah cuy Yang speed 10% Ya gila juga ya Berarti lumayan kenceng nih Golden Ballat cuy Asli Coba tasnya Standar lah Standar Standar Tuh Memilih Awaken Awaken Oke Untuk tiket Oh iya liat tiketnya dulu Cong 155 Oke 155 Black tiket suriken Serah 36 Boleh Konsumsi Material Material Apa Ada item gak dia Oh ini doang ya Tiga biji nih Paling nih Ini doang Tiga biji doang Yang dia ada di tas Kalau untuk isi Fragment Segelnya Boleh Mantap Sharp Sharp 4 Oke Frame 4 Resist 4 Resist juga 4 Kayaknya yang bagus-bagusnya Dipake Kayak pedang Disini gak ada Hardwall Chaos gitu Gak ada Kayaknya Dipake-pakein Di fitur karakter Langsung aja kita tengok Lihat dulu ya Formasinya kayak mana sih Hah Ini kurang Kurang expert cuy Ini kurang expert cuy Oh nyamuk Nyamuk Harusnya nyamuk Gimana ya Amai Ya amai aja dibuang Chaos Udah gini aja Joss Anjir Ngapain masih bawa amai dah Maksud gue Ya ZM bagus Taruh di depan Karena dia penyari 5 kan Kabuto Mbak Psychosnya taruh atas Anjir Biar dipikul Sama Kabuto Damagenya gitu Ini Ini mantep banget sih Barisan Kalo gak kayak gini nih Jadi satu baris Satu baris bagian Belakang ini Bagian bawah Ini modar cuy Belakang dihabisin Amai Mosquito Depannya dihabisin Amai Boros Gila sih anjir Dan gue akan bahas Satu per satu Mulai dari ZM nya Yang 1 juta aja BP nya Oh Orang 4 ya Oke skill 15 Bintang 4 Ini sih lebih dari gue sih Asli Lebih dari akun Dutadep gue Gila Bintang 2 Bintang 3 Hmm Dibikin set wild Oke sakit berarti ya Ini apa Oke attack Gak di upgrade aja sih Standar-standar aja Oke Mayan lah Atribut 165 1,3 Dan untuk darah Speednya sih standar aja 418 Anjir Ritek Kala cuma 7% cuy Gila sih Redblock 25 Lumayan kenceng Efek hit 10% Efek krisis 12 Serta statistik lainnya Lo bisa Lihat sendiri aja Lalu kita pindah ke Gioro Berapa nih Tipis ya Tipis-tipis aja BP nya gak jauh-jauh banget loh Sama kan Orang 4 16 Bintang sama lagi Bintang petawakan 2 Oh ini bakal talent 2 ya Tapi talent 1 nya pake Hah Gak pake ini cuy Kok pakenya pedang sih Gak pake yang ini Kekejaman Burst Lebih bagus sekali Tapi gak apa-apa lah Suka-suka dia aja kan Jadi dia yang punya Equipment Oke dibikin attack Darah Oh di hybrid gitu ya Set Sweet Tapi ininya attack coy Attack Attack Persen Attack HP damage block Attack speed Walaupun set Sweet Tapi dibikin attack Jadi boleh lah Boleh lah Bintang 2 dan bintang 2 Standar aja Karena dia punya kabuto Untuk mainin Batsky Dragon nya Attribute nya 215 Untuk attack Darahnya 1,2 Speed nya pun kalah Sama ZM Di 383 Oh rate critical nya 25,50 Serta statistik lainnya Gak ada yang menonjol Dan lu bisa lihat sendiri aja Lalu kita pindah ke Mosquito Girl Nah ini lumayan nih 1,2 ya Tapi Gak 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 jomplang gitu loh Secara BP loh Oh ini lebih terendah ya Ini dia Fake level Oke Fake level Ternyata Bintang 3 Awak kedua ya Disini pake mark Stub Cuy Wow Biar gak di block Maksudnya sih Equipment Bad game Demon nya lumayan Bintang 4 Wuh Lumayan sakit ini sih Tapi kenapa Sepatunya efek hit ya Setau gue Dia gak ada debuff loh Jadi gak perlu efek hit sih Cuman kayaknya gak ada lagi ya Jadi gak apa-apa sih Wow Wow Ini keren sih Tapi gak ada bonus Sayang banget Nah ini ada red critical Joss banget Tapi gak di upgrade Cuman 2% doang Sayang banget Ada tambahan damage Red immune Juga bagus banget Untuk atributnya 247 Gue gak tau sesakit apa Kalo cuman 247 ribu Darahnya cuman 1 juta Speednya 404 Red critical Culin banget Di 27% aja Serta statistik lainnya Lo bisa liat sendiri Disitu broken attacknya lumayan sih Hampir 16% Wah gokil sih Lalu kita pindah ke Kabuto Wih Merih juga ya Bintang 4 Awakan 4 loh Oke dia Orange nya Orange 5 ya Beda sendiri nih dia Anak-anak emas Oke Bintang 4 Awakan 4 Wuh Terran 3 Cuk Pake mark rage Sama pake mark hardwall Lalu untuk di satunya Pake mark energy Untuk ngisi darah Dari seorang Kabuto Ah ini lumayan jomblang BP nya cuy 1,6 Tadi kan 1,2 Untuk dinyambukan Wih ini joss Tapi bonus speed dong Gila Enggak Efek hit Efek hit Kalo dia digunain Untuk ultimate nya sih Gak masalah sih Wuh Darah darah persen Darah speed Darah darah persen Darah darah biasa Wah ini lumayan tebel sih Kayaknya sih Bintang 3 Wah Keep Sek cuy Gila Dan bintang 3 Untuk bad good dragon nya ya Untuk equipment Tadi udah gue cek Sekarang tinggal atribut nya Duh 2 juta cuy Untuk darah nya Gila Red block 25 Blok nya 66% Efek resist nya disitu 12% aja Serta resist critical nya Hampir 28% Dan lain Lalu bisa liat Sendiri dari Kabuto nya Lalu kita pindah ke Jomplang gak Enggak Jomplang cuy Gila buat borosnya sih The best ini akun Sumpah Orang 5 ya Oke 14 batasan Bintang 4 Awakan 4 Oke baru buka banget Sini Pedang dan juga caos Oke Pedang dan juga caos Disini pake pedang juga Yang level 5 Untuk equipment Wah Keepsake ya Bintang 3 Bintang 3 cuy Gila loh Wah ini sakit sih Wah ini sakit sih Kayaknya sih Wah ada damage crit 3% doang Gak masalah Lumayan sakit kok Disini ada attack Bawanya defense ya Kurang masuk Cuman kayaknya ini yang terbaik Untuk kartu buff Lu liat dragonnya ada skill itu Wah Dapet bonus attack 2 biji lu Full attack Gila Gak ada critical Sayang banget Saat burst Saat burst sebelum bergerak Attack terus meningkat 10% Ini cocok banget Buat damage dealer Kalo lu Ya emang cocok pake boros gitu Karena tipenya dragon Kalo ini demon Cocoknya ke nyamuk Dan harus pesaikos Karena ngasihin burst The best banget cuy Ini akun untuk borosnya Gila sih 346 Untuk attack Itu sakit Serius HPnya 1,1 aja Red critical 25 Speednya cuman 389 Serta statistik lainnya Lu bisa liat sendiri Untuk boros Lalu kita pindah ke karakter Primadona nya Disini 2 juta Untuk golden ball ya Oke sama sih Orang 5 Skill 17 Bintang full Awakernya Awakernya 4 Oke talent 3 Pake makrage juga Untuk nambahin attacknya Karena dia pake Psyche score Wah menurunan kritikal ya Pake heart wall ya Serta pake markstab Di segel satunya Equipment Wah Red immune nya banyak pacok Gila Red immune Damage free Red damage nya cuman 1 Aduh Efek hit lagi Gila sih Nah ini mantep nih Ada bonus attacknya Equipment Oh sakit Ini dibikin second night Attack crit Attack speed Eh bawahnya busuk Attack damage block Dan attack damage free Wow bintang 4 ya Tapi ini culun bintang 3 aja Untuk atributnya Mirip Sama boros Untuk attacknya 345 ribu Darahnya 1,4 Speed 4 17 Apalagi yang menonjol Broker sih kencang sih 70% loh Gila Serta broken attacknya Disitu udah di 27,30% Oke gue penasaran Sama pertandingan Pertandingan aja Jadi gue pengen langsung Masuk aja ke fitur Arenanya ya temen-temen Oke Gue udah masuk Kedalam arena Dan dia masuk Di nomor 10 Oke Formasinya kayak mana sih Coba kita lihat ya Ala Serius Formasi kayak gini Oh dia masih Boteng top master ya Untuk ngelindungin Barisan depan Gue gak tau Tujuan apa Dia boteng top master Lah Ngapain golden balla Dibuild Anjing Golden balla Kagak dibawa Kocak Yah Ini orang mimpi Kali ya Kalo gue ya Kalo gue ya Ini tank top master Ganti aja sih Sama si ZM sih Kalo gue ya Cuman kita ikutin aja Orang ini Kayak mana Pertandingan dengan Formasi ala dia Kita lihat laporannya aja deh Oke gue akan lihat Dua laporan Nomor 1 dan nomor 2 Kita lihat nomor 2 dulu Kita disini kalah Diserang sama level 93 Tadi BP nya udah gue liat 7,berapa tuh Tadi kita sempet keliatan tuh 7,7 Oke Kita lihat Secara BP kita menang Kita kalo gak salah nih Dengan formasi ini 8 8,1 Tapi musuh 7,7 Ingat kita diserang ya Jadi musuh yang pinter Ngambil Formasinya Wajar sih Coba kita lihat Dua kali aja Wow itu sakit cuy Itu sakit serius Itu sakit Dan musuh masih pake Core ZM ya Wow Hampir sejuta ya Sakit juga cuy Mantap Ini dia nih Sakit Itu garonya lumayan itu Itu garonya lumayan Serius Serai deh Oh 800 Mirip-mirip lah Lah Kok kabuto sih Ih Kocak banget So gimana Aka ini Oh langsung unsliding coy Itu Unsliding kayaknya itu tadi Apa gak itu Unsliding Langsung kan Yah Lagi ngapain Coba Kabuto Yang nyekil loh Koplak banget Yah Ah aneh Jadi Jadi tuh Yang nyekil tadi TTM Kabuto Sama Nyamuk coy Ih Sumpah Kocak banget Ngap Ngapain Maksud gue Dia bawa Si ini nih Si Si boros kan Aneh banget sih Nih 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 Kabuto Tanktop Master Sama nyamuk Ya kalah Atuh Barisan depan Gak ada yang bisa ngebunuh Udah gitu Moskuitogrel Dibarisinnya Sama si Ini ya Sama super Aloy Berat sih Berat cuy Tuh Boros gak nyekil lagi nih Boros gak nyekil ini Gak nendang Cuman basic attack Dor Kecicil gak Oh lumayan ya Kecicil ya Lumayan lumayan Kecicil lumayan Diisi darah dulu Sama Korset RB ulti Mantap Oh 1,3 Lumayan ya Lumayan sakit sih Modar cuy Kena follow Dark Modar sih Modar Kayaknya Modar sih Tetep kayaknya Oh udah habis ya Follow up di match ya Dark Dua kali sih harusnya Dark Gelow 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 Sakit banget sih Ini Ini sih sulit sih Karena nanti round 3 Itu korpus psycho Sudah gak aktif lagi Yang buat balikin darahnya Jadi Ini kabuto masuk Nyamuk mati Karena kena Extra damage Wadidaw aja belum Sakit Wadidaw kan Kota baru Dor Mati nyamuk Nyamuk mati Udah Disini boros ulti Kita liat Damage borosnya Coba Ke ZM ya Oh gak gak Ke kabuto Kabuto Ke ZM dong ZM nya lebih kencang Speednya Cok Ini udah kalah Ini udah kalah ya Menurut gue Flashy Flash sama Garo Kalau udah lebih dari Dua ronde Lawan Corpus Psychos Itu Di atas kertas Kalo kata gue 700 coy Gila Keplakanan Ngeri banget Ini gue skip aja Gue gak tega Itu keplakanan Ngeri banget Garo musuh Cok Serius Coy Sakit banget Gila Gue akan liat dulu Match kedua Disini kita menang Kita lawan Level 92 Tapi BP musuh itu Sekitar 6,1 juta Oke Ini yang masih Gue bingung Kenapa kabutonya Jalan duluan Dibanding boros Itu yang gue bingung Sumpah Dan disini Belum diubah Formasinya Coy Waduh Flashy Flash lagi Gila sih 1,3 Oke TTM kita emang sakit Coy TTM kita sakit Emang Emang Maksud gue Kenapa lu bawa Si Aki Siga Wigasama Wigasama Ini loh Kabuto Gak jelas loh Untuk ulti Wugiwara Aka ini Anjir Masih ketahan Gila Gila 1,9 Itu Itu masih ada ini Soalnya absorbnya Dari ultimate Flashy Flash Jadi lumayan itu Wah sakit banget ya Wah sakit banget ya Tuh boros jadi gak ultimate Lo liat kan tadi Basic 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 Basicnya si boros 1,6 Itu gila sih Sakit Coy Itu gila sih Itu kalo dibikin ultimate Mati itu TTM musuh Ini sumpah Gue gak ngerti sih Kenapa Kenapa ini orang begini Bikin speednya Baru main Baru main OPM Alia Gue gak tau Anjir 2,3 Masih nahan Coy Flashy Flash Gila gak sih Buat di core Z Buat core Psycho Si Flashy Flash Lumayan nyebelin sih Menurut gue Makanya gue Akun Dutadep gue Lagi lumayan ngebuild Flashy Flash gitu Jadi nanti pas comebacknya Gioro gue Langsung joss Itu sakit banget Sumpah Itu basic attack Boros sakit Cuman sayang dia gak dikasih energi Gila itu sakit banget cuy Serius Mantap Follow upnya Gila Gila sakit banget Ini follow up lagi Ini follow up lagi Kayaknya nih The best anjir Cuman lagi dan lagi Ini speednya ameh sih Menurut gue Urutan jalannya Lebih ke aneh Karena lo gak kebagian energi Untuk boros lo Bisa ultimate Oke menurut lo gimana Ketik di kolom komentar Tentang akun ini Menurut gue Bagus-bagus aja Gak ada yang buruk Gak ada yang jelek Dan lumayan cakep banget Cuman urutan speednya aja Nih orang yang menurut gue Salah Menurut lo gimana Ketik di kolom komentar Dan kalau lo suka Lo boleh like Kalau gak suka Boleh Kok juga untuk di dislike Jangan lupa untuk di share Ke temen-temen kalian Biar yang nonton videonya Makin banyak lagi Jadi gue yang waktunya channel Happy Gaming mau Cabut Karena Di akhir video gue ucapin Bye-bye Temen-temen semua Bye-bye